Intro Shalom semua, bertemu kembali dalam Renungan Kristian pada hari ini. Semoga saudara dan saudari sekalian tetap kuat dan sehat dalam kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan Renungan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak di surga, kami bersyukur buat penyertaanmu sepanjang hari ini hingga saat ini kami masih hidup oleh kerana kasih dan kemurahanmu. Tuhan sebentar lagi kami mau dengarkan firmanmu, jadi kami siapkan hati kami untuk diisi oleh firmanmu untuk pedoman kami setiap waktu dan buatlah kami mengerti agar kami memahami firmanmu. Terima kasih Tuhan hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perkongsian Renungan Firman Tuhan pada hari ini adalah, berdoa dan berjaga-jagalah selalu. Markus pasal 13 ayat 33 berkata, Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Di mana posisi saudara, apakah sedang berjaga dan berdoa atau hanyut dalam pesta pora. Sekali lagi ditekankan supaya kita berjaga-jaga dan berdoa sebab hari Tuhan itu datangnya secara tiba-tiba dan tak terduga. Bagi orang percaya, hari-hari ini seharusnya adalah waktu dan kesempatan memersiapkan diri. Jangan malah bertindak sebaliknya, hidup dalam kemabukan dan pesta pora dunia. Bagi orang yang tidak siap, maka, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 2 Petrus 3 ayat 10 Saudara-saudari terkasih, apa yang terjadi dengan hari esok tak seorang pun tahu. Tapi yang pasti di depan kita akan semakin banyak tantangan yang harus dihadapi. Kita harus siap secara mental supaya kita tidak gagal dan jatuh di tengah perjalanan. Terkadang orang jatuh bukan karena terantuk batu yang besar tetapi justru terpeleset kerikil-kerikil kecil. Namun kejatuhan orang terkadang bukan karena besarnya persoalan atau masalah yang dialami, tetapi justru saat segala sesuatunya berjalan dengan baik, nyaman dan aman dalam segala hal, disitulah awal kelengahan. Rasul Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus 10 ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka, bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pertanyaan, 1. Bagaimana supaya kita tidak jatuh? Berjaga-jaga dan berdoa lah. 2. Sampai bila kita harus berjaga-jaga dan berdoa. 3. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. 3. Lalu bila Tuhan Yesus datang. Tepatnya tanggal, hari dan tahun kedatangan Tuhan adalah rahsia ilahi ala Bapak. Markus 13 ayat 32 berkata, Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapak saja. Tetapi yang jelas tanda-tanda Tuhan segera datang sudah nampak dan nyata di depan mata. Salah satu tandanya adalah kemerosotan moral manusia. Kejahatan semakin menjadi-jadi, konflik, pertikaian, percabulan atau pornografi, dan sebagainya sudah menjadi berita biasa setiap hari. Markus 13 ayat 29 berkata, Jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Dalam Lukas 21 ayat 11, juga menjelaskan tanda-tanda yang ada sekarang semakin jelas. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Renungkan, hiduplah dalam kekudusan. Jangan menuruti keinginan daging, tetapi hiduplah menurut roh. Sebab bila mana Tuhan itu datang, maka ia akan mendapati para hambanya sedang berjaga-jaga. Sebab orang Kristian yang bijaksana adalah mereka yang berdoa dan berjaga-jaga. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang ada di surga, Bapak yang pengasih dan mulia, kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan terima kasih karena, firman-Mu mengajar kami agar kami sentiasa hidup dalam kekudusan, tidak menuruti kedagingan kami tetapi hidup menurut roh. Biarlah pada hari ini kami sentiasa berada di landasan seperti dalam firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini, agar kami sentiasa berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih karena sudah menonton sampai habis. Dan nantikan video seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih. Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih. Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus kami berdoa.